Pak Jamret gak? Video warga ini viral di media sosial, memperlihatkan terduga pelaku Jamret bersembunyi di dalam truk, namun diketahui warga. Peristiwa berawal di jalan Residen Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir Palembang, hari minggu lalu. Terduga pelaku Jamret yang belakangan diketahui bernama Ryadi, dan temannya merampas paksa telepon genggam salah satu warga. Korban yang sedang melintas di daerah tersebut, berjalan sambil memegang telepon genggamnya, di dekati pelaku menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku menarik telepon genggam dari tangan korban. Karena terkejut korban berteriak yang didengar warga. Tersangka Ryadi naik ke atas truk yang berhenti di kawasan itu untuk bersembunyi, namun warga mengetahuinya dan menyerahkannya ke polisi. Tersangka yang kita mainkan ini adalah perkara pencurian dengan kekerasan Jamret. Pada saat korban sedang melintas di Simpang Patal, kemudian diikuti oleh saudara Ryadi ini, tersangka ini kemudian mengambil handphone dari kantong, dari kantong korban. Kemudian tersangka lari dan dikejar oleh korban. Sempat mengejar korban, kehilangan arah. Kemudian ternyata didapati oleh warga lain, tersangka ini naik di atas truk. Kemudian diketahui oleh warga. Kemudian diamankan oleh warga. Pada saat itu juga ada anggota kita patroli yang sedang melintas, sehingga kita amankan. Tersangka kini ditahan-ditahanan Polres Ilir Timur 2 Palembang untuk proses hukumnya, sementara temannya yang berhasil kabur masih dicari polisi.